Kita melihat kemungkinan The Fed ini masih akan menaikkan satu kali lagi di tahun ini, ekspektasi Anda seperti apa Pak Yuri? Sebenarnya dengan langkah The Fed kemarin stay, itu sebenarnya sudah diprediksi oleh pasar. Jadi kalau kita melihat flashback ke Juli, setelah The Fed menaikkan suku bunga 25 basis point, itu statementnya very-very hokis dan hampir semua market meramalkan bahwa September ini akan naik. Tapi kenyataannya inflasi sudah terlihat melandai dan The Fed akhirnya untuk mesti decide untuk stay. Kedepannya saya lihat dengan stay-nya di bulan September dan di Oktober ini tidak ada meeting, dan ada meeting lagi di November, ini memberikan ruang dan bagi The Fed untuk melihat data-data selanjutnya. Apakah benar-benar inflasi ini sudah benar-benar turun? Jadi saya rasa ini merupakan test case yang bagus sekali bagi The Fed dan Ekonomi Amerika Serikat untuk membuktikan data inflasinya sudah turun atau belum. Kedepannya saya lihat memang masih ada kemungkinan untuk naik 25 basis point, cuman kalau view saya sih harusnya Juli kemarin sudah yang terakhir. Baik, artinya Anda masih melihat ada kemungkinan The Fed ini mempertahankan di bulan November? Iya. Baik, dan kalaupun naik 25 basis point seperti yang Anda sampaikan, ini artinya akan sama seperti suku bunga di Indonesia di 5,75 persen. Lalu apakah ini akan juga menambah capital outflow kita? Nah ini yang harus diperhatikan dengan baik-baik oleh regulator kita ya, harus hati-hati karena memang sudah-sudah parity. Walaupun saya pernah bilang bahwa mungkin market akan accept the narrowing spread between dolar dan rupiah pada akhirnya. Cuman dengan tingkat yang sama ini, saya rasa BI akan menggunakan instrumen lainnya, belum tentu akan menggunakan 7-day service repo untuk melakukan adjustment terhadap diferensiasi rupiah dan dolarnya. Baik, kalaupun akan menggunakan instrumen lainnya, amunisi apa yang dimiliki Bank Indonesia? Dan sebesar apa efisiensinya untuk mungkin bisa menahan kesamaan suku bunga di Indonesia dan juga di Amerika Serikat, Pak Yuri? Ya, kalau kita melihat baru-baru ini kan Bank Indonesia telah mengeluarkan SRBI ya, Pak ya. Mungkin instrumen itu yang akan digunakan untuk adjust diferensiasi antara dolar dan rupiah. Untuk efektifitasnya, saya melihat sampai saat ini belum terlihat nyata benar ya. Cuman ke depannya ini kan juga baru isu lagi setelah SBI-nya kemarin juga ditiadakan. Mungkin kita akan pelan-pelan melihat apakah ini efektifnya atau tidak beberapa minggu ke depannya, Pak. Beberapa minggu ke depan, baik. Kita akan beralih ke Pak Banjaran. Pak Banjaran, tanggapan Anda seperti apa? Kalau menurut Pak Yuri, SRBI ini harus kita lihat lagi beberapa minggu ke depan apakah cukup efektif atau tidak untuk bisa menahan capital outflow kita. Menurut Anda seperti apa? Saya dalam posisi ini sepertinya harusnya pemahaman dengan Pak Yuri. Cuman kalau kita melihat SRBI ini dalam beberapa lelan terakhir ini oversubscribe, mengindikasikan bahwa petai pasar terkait dengan instrumen baru ini cukup positif, cukup baik, bisa dihimpun dengan baik. Tetapi kembali lagi, fundamentalnya adalah untuk menarik info dalam rangka untuk mendukung stabilitas rupiah, there should be a more permanent solution. Di awal memang kita sudah melihat bahwa TD Falas itu sudah diperkenalkan, DHE, fasilitas DHE, ini yang menjadi salah satu instrumen BI untuk menarik info, tetapi kembali lagi efektifitasnya seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuri masih menjadi pertanyaan. Karena sejatinya, karena dia roll overnya itu sifatnya pendek, yang remain rolling over lagi itu di angka yang kurang dari 50%. Nah, ini mungkin yang perlu dilihat lebih jauh lagi, apakah DHE, SRBI cukup, atau ada pola-pola lain yang harus dilihat lagi. Karena sejatinya untuk jangka panjang dengan apa yang dilakukan pemerintah melalui pengembangan infrastruktur cross-border payment ataupun local currency settlement, ini sudah mengarah ke sana untuk memastikan tadi shock yang irrelevant terkait dengan raca dagang ini bisa diminimalisir. Terutama tadi, penggeseran penggunaan local currency. Tapi apabila kita mau mendorong tadi efektifitas dari SRBI misalnya, mungkin juga yang harus dilihat adalah bagaimana memastikan transaksinya liquid di pasar sekundar. Terutama untuk non-resident, karena appetite yang kita pelajari, even from long-long ago, teper tantrum sampai sekarang, selalu yang ditakutan itu sebetulnya kan non-resident. Tapi memang secara proporsi sekarang angkanya relatif itu lebih minimum. Tapi itu juga mengindikasikan bahwa at this point in time dibandingkan 2013, 2013, 2014, proporsi penempatan asing itu memang tidak se-agresif sebelumnya. Itu mungkin yang menjadi catatan apakah memang perlu hal-hal lain, karena sejatinya Indonesia ini secara investment masuk investment grade, secara stability dari rupiah relatively baik, rupiah salah satu yang cukup konsisten. dan memang yang menjadi catatan kita dengan currency risk, currency risk, defisi meraca anggaran, dengan flow perdagangan yang masih terbatas di level komoditi, yang cyclical, apakah ada peluang bagaimana kita bisa memastikan tadi perdagangan ini bisa didorong lebih lanjut, terutama yang ekspor oriental. Seperti itu. Baik, Pak Banjaran tadi Anda sampaikan data-data ekonomi kita masih baik, tapi kita juga tidak boleh memungkiri kalau harga minyak di global ini juga masih terus mendidih begitu, dan kita juga adalah salah satu negara pengimpor minyak. Apakah ini akan memberikan dampak juga pada inflasi kita? Kalau posisi saya sekarang, saya rasa kondisi kita jauh lebih baik dibandingkan US ya. Sebenarnya saya mau elaborasi lebih lanjut terkait risiko global. Kalau untuk kita, memang kalau melihat dengan China Reopening ini, hampir semua komoditi utama kita dari coal, copper, tusan ekstens, lapas sawit ini koreksi positif ya, termasuk oil, inevitable, di mana memang kita masih menjadi net importer. Nah, mungkin nanti yang perlu kita pantau lebih lanjut, apakah kondisinya itu masih under control. Kalau dalam asumsi saya, memang kenaikan harganya tidak akan seperti saat adanya supply chain disruption, tapi tetap ada potensi resiko-resiko terkait dengan geopolitik yang memungkinkan terjadi. Tetapi memang dalam konteks ini, secara positioning kita relatif lebih siap, terutama memang terkait dengan raca dari kita yang masih posisi. Tetapi ke depan dengan harapannya dengan China Reopening, beberapa perekonomian global di Asia ini bisa kembali hijau lagi, itu akan mau tidak mau menjadi pasar utama komoditi kita untuk memastikan tadi ada surplus yang kita dapatkan dari ekspor yang terjadi akibat penaikan permintaan. Memang untuk terkait dengan oil ini, saya rasa bahwa pemerintah sudah memiliki berbagai macam avenue untuk bagaimana bisa mengurangi tekatan harga minyak.